Halo Sobat Traveler Kenal ini aku Muhammad Mutfi Shafi'i Dan kali ini aku lagi nge-camp di Pulau Panjang, Jepara Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe, like Komen dan share video ini Ke sobat-sobat traveler lainnya Dan semoga video ini bermanfaat Perjalanan kali ini aku ditemani Sobatku nih, Iqbal dan Tobi Kami berangkat dari Pati Menuju Pantai Kartini untuk nyebrang ke Pulau Panjang Dan waktu yang kami tempuh Untuk sampai ke Pantai Kartini Kira-kira 2,5 jam Orang-kira 2,5 jam Orang-kira 2,5 jam Nah, untuk sobat dari Pati yang mau ke Pulau Panjang juga Entah hanya sekedar liburan dengan keluarga Atau mau camping seperti kami Tidak usah khawatir ya Terima kasih telah menonton ada sedikit tips nih buat sobat traveler yang mau ke pulau panjang juga kalau personal kalian cuma sedikit aku saranin sih berangkatnya jangan terlalu sore ya biar kalian bisa nyebrang ke sana bareng wisatawan soalnya kalau berangkat sore kalian kudu nyewa berahuk buat nyebrangnya balik na tunggu selamat menikmati 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 Masya Allah pemandangannya asyik banget Masya Allah pemandangannya asyik banget Tidak lama akhirnya kami sampai di tempat tujuan Dan langsung cari tempat buat masang tenda Tidak lama akhirnya kami sampai di tempat tujuan Tidak lama akhirnya kami sampai di tempat tujuan Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! anginnya di atas pasir, disitu anginnya kencang jadi kami perlu tenaga ekstra setelah tenaga terpasang, kami bersantai sejenak sambil menikmati sunset ditemani buah semangka selamat menikmati selamat menikmati di malam hari kami ngobrol santai sambil menikmati makanan yang kami bawa dari rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kami mendwatkan selamat menikmati selamat menikmati semua ini terjadi Sebenarnya ada sumber listrik dari panel surya buat penerangan, namun hanya di tengah pulau. Malam semakin larut dan kami pun memutuskan istirahat di dalam tenda. Keesokan paginya, kami menikmati sunrise dengan desiran ombak di pinggir pantai dan mengagumi betapa indah ciptaannya. Setelah sarapan, kami bereskan tenda. Dan kami lanjutkan keliling pulau. Dan ternyata disini juga ada tempat berdaya rajuman. Ternyata disini juga ada tempat berdaya. Ternyata disini juga ada tempat berdaya. Ternyata disini juga ada tempat berdaya. Terima kasih. 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 selamat menikmati begitu perahu datang kami pun pulang dan inilah asa perjalananku kali ini sobat kesan yang sangat menarik bagiku dan mungkin aku akan kesini lagi nanti oke sobat traveler sampai disini dulu cerita kali ini dan jangan lupa subscribe like, komen, dan share video ini ke sobat-sobat kalian supaya mereka tahu kalau di Jepara juga ada surga tersembuh insyaallah aman see you next trip sobat pulau panjang Jepara punya cerita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati